Ketanakan, saya Jemir Rana Mesak, mahasiswa Universitas Nusacendana Kupang, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan membahas makalah tentang hubungan antara media dan demokrasi. Selamat mendengar. Media masa di era saat ini, informasi merupakan salah satu kebutuhan media masa, merupakan wadah bagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian besar, masyarakat menghabiskan waktu dengan memanfaatkan media masa untuk diperoleh informasi baik informasi di bidang promosi, sosial masyarakat, budaya terlebih di bidang politik. Berkembangnya teknologi di era saat ini, maka berkembanglah pula bentuk-bentuk media masa. Media masa berkembang menjadi berbagai macam bentuk, tidak hanya terdiri dari media cetak seperti koran, masjala atau media elektronik seperti berita di TV, televisi. Namun dengan mengembangkan internet, maka dewasa ini berkembang sangat pesat portal-portal berita online. Akun-akun berita yang ada di jaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Hal ini sangat mudah bagi masyarakat yang akan berita, masyarakat sekarang bisa diakses kebutuhan berita yang mereka inginkan, hanya dengan menggunakan handphone. Secara konseptual, kebawasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih dan bijaksana. Logikanya, melalui kebawasan pers, masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, seperti kinerja pemerintahan, jadi muncul transisi memeriksa dan menyeimbangkan kontrol terhadap kendali. Juga masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu, media masa sering disebabkan warisan keempat demokrasi. Pilar empat demokrasi melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui penyampaian berita dan opini, dengan cenderinya, media melakukan fungsi kontrol dan kritik terhadap pilar kekuasaan. Yang lain, fungsi kontrol dan kritik ini merupakan karakteristik utama media. Sekaligus, karakteristik kerja justru salah besar bila media atau diterbitkan oleh otoritas diterbitkan menjadi penguasa. Karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, kebawasan pers pada saat ini transisi ingin meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebawasan pers, media masa yang disetujui untuk disampaikan beragam informasi, mendukung dan mendukung negara untuk di dalam demokrasi atau disebut pemberdayaan masyarakat. Media masa dan politik merupakan hal kedua yang tidak dapat diselesaikan, dapat diakui sejak reformasi digulirkan akhir Mei 1998. Kebawasan pers memiliki perkembangan yang cukup menarik. Pemberitaan media tidak lagi disetujui oleh berita yang menyanjung-janjung kekuasaan. Diharapkan pada masa orde baru, tetapi transparan harus diperjuangkan mengungkap berbagai realitas yang sebelumnya tergolong sangat sensitif. Pemberitaan tentang partisipasi Kopassus dalam penculikan aktifasi melanggar HAM di Aceh, peristiwa kerusuhan di Jakarta, Kupang hingga Ambon, atau hujatan para Soeharto dan Kroninnya, sampai pada kritikan tajam para pemerintahan Habibie dan Abri. Seakan tak ada habisnya menghiasi pemerintahan di media masa. Sebelum reformasi bergulir tahun 1998, sulit mencari orang yang mengungkap keburukan pemerintahan orde baru atau yang berjuang mempersalahkan kebijakan Abri di Aceh atau Timur-Timur. Hingga waktu itu, pers Indonesia suka menghidap penyakit kehilangan kepercayaan diri terhadap fakta-fakta sosial. Orang menjadi takut untuk memberitakan fakta yang menyinggung simbol kekuatan. Namun, berbeda pada saat ini, hubungan antar media masa dan politik dibatikan sebagai hubungan yang simbiosis mutualisme, di mana media masa dan politik ini sangat memiliki hubungan yang sama-sama menguntungkan. Sebagai contoh, adanya media masa yang terlihat politik berkomunikasi, partainya bisa mengekspos dan mencitrakan keunggulan visi-misi dan hal yang mereka buat untuk negara Indonesia. Di kanca perpolitikan, lalu dengan keberadaan hirup-pikuk perpolitikan di media Indonesia, tidak akan kehabisan bahan berita. Sejak reformasi bergulir 1998, orang telah berhasil menyelesaikan beberapa tahapan metamorfosis yang luar biasa. Ini telah menemukan wahana kebebasan terutama setelah diluncurkan Undang-Undang Dasar nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan persi yang dihapuskan persyaratan SIU. Sejak itu, media masa di Indonesia baik cetak elektronik, kualitatif suatu kebebasan secara umum pers tidak takut lagi mengucapkan fakta sosial baik yang positif maupun yang negatif. kebebasan persi yang dihapuskan persi yang dihapuskan persyaratan SIU. Terima kasih. Terima kasih. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan memberikan kesepakatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan pengembangan dan perletapan undang-undang baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Secara etimologis kata demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat kratos artinya pemerintah sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara bukan atas kepentingan suatu kelompok. Menjalankan konstitusi segala hal yang akan berkaitan dengan keendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Aranya perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Aranya sistem keberuntahan, partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. B. Identifikasi masalah berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelum mengenai masalah yang ada. Pertama, pemberitaan media masa dalam gejolak politik memenangkan pemilih 2014. Dua, sikap pemilihan pemula dalam gejolak politik yang ada di Indonesia melalui sumber media masa. Yang ketiga, fungsi media masa dalam kehidupan politik yang diarahkan pemilih 2014. Yang keempat, pengetahuan pemilihan pemula terharap 2014. C. Pembatasan masalah berdasarkan pertimbangan masalah di atas para pemberitaan media masa dalam gejolak politik memenangkan pemilih 2014. Pembentukan sikap pemilihan pemula. D. Rumusan masalah Dengan meminta masalah yang dikemukakan di atas perumusan masalah para penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pemberitaan media masa dalam gejolak politik disetujui pemilih 2014 terharap pemberitaan sikap pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.